Halo, kembali lagi bersama saya Di video ini dan di channel ini Dimana kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hikmat Siapa dari kamu yang belum mengenal dan mengerti apa itu hikmat? Dan kali ini saya akan menjelaskan, akan menjabarkan apa maksud hikmat itu Tapi sebelum masuk ke dalam inti video Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya dan jangan skip video ini supaya kamu tak gagal paham Banyak sekali orang-orang mengerti dengan kata hikmat Lalu apa sih yang dimaksud hikmat itu? Kenapa hikmat itu sangat penting Dan kenapa hikmat itu sangat mempengaruhi seseorang Jadi hikmat itu sama artinya pengertian Hikmat itu sama artinya dengan pemahaman pengertian Dimana dari kamu yang awalnya tidak tahu, kamu menjadi tahu Dimana dari kamu yang awalnya tidak bisa, kamu menjadi bisa Dan dimana kamu yang awalnya tidak paham, kamu jadi paham Apa yang tidak kamu mampukan, kamu jadi mampu Itu semua yang namanya hikmat Dan perlu kamu ketahui Ternyata di luar sana memang banyak orang cerdas, memang banyak orang berhikmat Tapi perlu kamu tahu Ada dua jenis hikmat 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 ilahi dan hikmat duniawi Kedua hikmat ini sama-sama membuat engkau mengerti Hanya saja bedanya Hikmat ilahi Ini adalah hikmat yang pada endingnya selalu membawa kebaikan Selalu membawa kebaikan, membawa kebaikan, membawa kebaikan Sedangkan hikmat duniawi Itu adalah hikmat yang pada endingnya Membawa kehancuran, membawa duka cita, membawa ketidaknyamanan Karena apa? Hikmat duniawi dan hikmat ilahi Keduanya bertolak belakang Hikmat ilahi sudah pasti suatu hikmat yang diperoleh dari sang ilahi Sedangkan hikmat duniawi adalah suatu hikmat yang diperoleh dari tiga faktor utama Yang pertama dari pengertian dunia ini Yang kedua dari hawa-hawa nafsu manusiawi Dan yang ketiga dari setan-setan yang menguasai dunia ini Dimana Keduanya itu saling bertolak belakang Belakang Dunia dan ilahi itu bertolak belakang Dimana ilahi yang akhirnya pada endingnya Membawa suka cita, membawa kebaikan Sedangkan hikmat dari dunia Pada endingnya akan membawa kehancuran Dan perlu diketahui juga Hikmat-hikmat duniawi Walaupun awalnya kelihatan baik Tapi akhirnya akan menjurumuskan kamu Kedalam dosa Karena apa? Hikmat duniawi itu adalah hikmat-hikmat yang Dari kekuasa kegelapan Sedangkan hikmat ilahi Dari kuasa terang Hikmat kuasa ilahi Hikmat ilahi Walaupun awalnya memang diproses Tidak baik Terkadang pun tidak baik Tapi endingnya akan baik Sedangkan hikmat duniawi Yang berasal dari pikiran dunia Hawa nafsu manusia Dan setan-setan dunia Walaupun awalnya kelihatan baik-baik saja Pada endingnya dan akhirnya Akan menjurumuskan dan Membawa kamu ke dalam kehancuran Dan ratu wadil ternyata Dia memperoleh hikmat dari ilahi Lalu apa saja Ciri-ciri bahwasannya ratu wadil Memperoleh hikmat ilahi Tentunya ada ciri-cirinya dong Orang yang memperoleh hikmat ilahi Dia memiliki suatu ciri-ciri yang nyata Yang pertama Orang itu sudah hidup di kehidupan baru Dia sudah menanggalkan kehidupan lamanya Dia sudah meninggalkan kehidupan penuh dosa Dan dia hidup Di dalam sukacita Di dalam Tuhan Dia hidup Di dalam terang kasih Tuhan Jadi dia hidup di kehidupan baru Dan dia sudah meninggalkan Dan menanggalkan Kehidupan lama dia yang penuh noda-noda Dan dosa hawa nafsu dunia Yang kedua Orang yang mendapatkan hikmat ilahi Tentunya dia Menyukai firman Tuhan Cinta firman Tuhan Harus memiliki kecintaan kepada firman Tuhan Dia membaca firman Tuhan Dia ingin tahu isi hati Tuhan Dia ingin tahu isi pikiran Tuhan Supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan Jadi dia Harus mencintai firman Tuhan Yang ketiga Orang-orang yang mendapatkan hikmat ilahi Orang-orang tersebut Seharusnya orang-orang tersebut Dia cinta di dalam doa Dia cinta di dalam doa Karena apa? Doa adalah suatu interaksi Hubungan antara hamba dan Tuhan Karena perlu diketahui Tuhan hanya sejauh doa Dan kamu yang sering berdoa Kamu sering berinteraksi dengan Tuhan Jadi orang yang berhikmat Dia sering berinteraksi dengan Tuhan Lalu yang keempat Orang-orang yang berhikmat Apalagi hikmat ilahi Dia selalu berkeinginan Untuk memberi berkat Karena dia sadar Dia dihikmati untuk menghikmati Dia diberkati untuk diberkati Dia sadar diri Kenapa dia diberkati? Karena untuk menjadi berkat Kenapa dia ditolong? Karena untuk menjadi penolong Dia sadar diri Akan hidupnya sendiri Terima kasih